assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman masih bersama suhadi soklengbru pada kesempatan ini saya memperbaiki setobok dengan merek metrik setobok ini kerusakannya itu adalah mati total tidak bisa menyala sama sekali oke ya sebelum saya coba silahkan tekan subscribe like comment ya oke saya coba dulu ini ya teman-teman setoboknya tidak menyala sama sekali oke nanti kita bongkar kita cek bagian mana yang perlu diganti oke ya teman-teman simak terus video saya ini biar teman-teman bisa memperbaiki sendiri oke kita kita bongkar kita cari apa yang perlu diganti kita cek dulu ini ya teman-teman ada dua elko ini ya ini dua elko mengalami kerusakan ini ya elko nya hamil ini oke ya teman-teman kita nanti akan mengganti dua elko tersebut semoga saja dengan pergantian elko tersebut setobok ini kembali nyala ya teman-teman dua elko ini mengalami kerusakan oke kita bongkar saja langsung dievakuasi ganti langsung elko nya kita lepaskan elko ini dari solderan ini dengan nilai 470 mikro berapa volit ya sudah saya lepaskan ini dua elko ini sudah saya lepaskan nanti kita akan pasang elko yang baru ini ya nilainya 470 mikro 16 volt ini ya dua elko dengan nilai 470 mikro 16 volt kita akan mengganti elko ini menghubung tidak punya elko yang baru maka saya akan mencarikan elko dari mesin TV ini ya saya akan lepaskan saya akan copotkan dari mesin TV yang penting elko nya masih bagus ya teman-teman inilah ini lepas lepas lepasan dari mesin TV ya kita akan memasang ke setobok ini Oke cukup singkat saja saya sudah pasang di setobok ini nanti kita akan mencoba dengan pergantian elko ini Apakah bisa menyala lagi Oke kita beri alas kertas kertas lalu kita coba ya teman-teman semoga berhasil ya teman-teman dengan pergantian elko tersebut ya ini ya teman-teman berhasil dengan pergantian dua elko tadi maka setobok merek metric ini kembali menyala ini ya sudah ada tulisan botnya BOT ini menandakan kalau setobok ini sudah menyala ya teman-teman sudah menyala kita akan rapikan kembali setobok ini ya sudah saya pasang bautnya kita akan merakit kembali kita tutup dan kita akan mencoba lagi ya teman-teman ini sudah jadi kita coba lagi ya tungting oke ya teman-teman ini kembali menyala setoboknya begitu ya teman-teman cukup mudah saja kan cara memperbaikinya hanya mengganti dua elko tersebut oke semoga tutorial saya ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh